Pada hari ini, Kamis tanggal 17 Juni 2021, saya pendamping LPUMKP, Peten Banggi Kepelawan melaksanakan monitoring perkembangan usaha, usaha kelompok di pekdakan Boko-Boko yang ada di Desa Ramboan, Desa Tinampung, Kecamatan Tinampung Selatan, di mana kelompok pekdakan Boko-Boko sudah melakukan panen karena proses pertumbuhan rumput laut saat ini tidak begitu maksimal atau ada penyakit sehingga mereka dengan usia 3 minggu rumput laut mereka sudah dipanen karena pertumbuhan tidak stabil. Harapan kelompok semoga dengan adanya kondisi saat ini agar segera maksimal dalam proses pertumbuhan rumput laut. karena memang semasa COVID, kelompok agak susah untuk mendapatkan perputaran ekonomi karena adanya ruang gerak yang terbatas kemudian proses pertumbuhan rumput laut yang tidak begitu maksimal. Nah, harapan kelompok adalah bisa mendapatkan dana untuk menambah usaha mereka dalam sektor usaha budara rumput laut. Nah, inilah sistem mereka di dalam proses panen maupun peningkatan bibit itu mereka dilaksanakan dengan sistem untuk meroyong untuk saling membantu untuk mengurangi biaya operasional dalam satu kelompok karena memang agak susah untuk mendapatkan hasil yang maksimal di dalam kondisi COVID-19. harapan mereka juga bahwa semoga pemerintah bisa melaksanakan sistem uji terhadap kondisi perairan yang ada di wilayah Teluk Kecamatan Tenangku Selatan sehingga adanya indikasi berbagai macam kondisi cuaca yang tidak begitu baik sehingga pertumbuhan rumput laut mereka agar bisa maksimal. selamat menikmati selamat menikmati ya inilah kondisi masyarakat di desa Lomboan panen rumput laut katanya rumput laut juga kena corona ini penyakit ini yang sudah panen 3 hari kemarin sudah posisi dalam kondisi kering ini ada juga yang masih posisi basah semoga rumput laut dapat berkembang dengan baik supaya meningkatkan pertumbuhan atau perputaran ekonomi di masyarakat maksimal kembali seperti di tahun-tahun sebelumnya karena ini inilah pendapatan yang begitu besar dan berharga untuk para masyarakat kemudian rumput laut para ibu-ibu ibu-ibu melayan saling bergotong royong membantu yang salah satu anggota terlihatan untuk pembangunan mereka ikut bersama dalam proses panen untuk menurangi biaya operasional dalam setiap pelaku usaha semoga kelompok-kelompok yang lain di wilayah bangku kepelawan sama dengan kondisi saat ini dalam sistem panen rumput laut maupun dalam proses penyikatan utuh laut penebaran itu tetap dilakukan namanya kerja ketung royong atau kerjasama agar mengurangi beban beban biaya operasional daripada perusahaan selamat menikmati 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 selamat menikmati